Sebuah ledakan diduga berasal dari petasan atau mercon terjadi di sebuah rumah warga di Kabupaten Magelang. Ledakan mengakibatkan seorang warga tewas dan tiga warga lainnya mengalami luka. Beginilah suasana lokasi kejadian ledakan yang diduga petasan di Dusun Junjungan, Desa Giri Warno, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Rumah lokasi kejadian tampak rusak. Tak hanya itu, akibat ledakan petasan tersebut, 11 rumah di sekitar lokasi TKP juga mengalami kerusakan. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 8 malam. Dari hasil penyelidikan awal polisi, ledakan tersebut diduga berasal dari bubuk mercon. 20.00 telah terjadi ledakan yang berasal dari sebuah rumah, diduga berasal dari mercon. Ketika sebagian masyarakat melaksanakan sawat rawih, dari beberapa saksi yang kita minta keterangan, di sekitar TKP terdakan yang cukup besar mengakibatkan lima rumah rusak berat, kemudian enam rusak ringan. Kemudian, tiga orang korban dihujuk ke rumah sakit. Satu orang meninggal dunia atas nama saudara Mufit, 33 tahun, yang bersangkutan yang punya rumah. Terus kejadian keterangan dari istrinya, yang bersangkutan naik ke lantai atas, kemudian terjadi ledakan. Dari kejadian tersebut diketahui satu korban tewas, yakni Mufit, pemilik rumah. Selain itu, tiga orang tetangganya, yakni Nur Hidayah, Naila, dan Prima, mengalami luka-luka. Sementara itu, menurut saksi, sekaligus kepala dusun setempat, saat itu terdengar suara ledakan sebanyak satu kali. Seketika itu, warga langsung berdatangan mengecek sumber suara. Kejadian sekitar jam 20 lebih 5 menit waktu itu pada masih di masjid, masih terapai, baru saja selesai dan belum turun semua jamaah masjid. Itu besar, Pak, ledakannya, Pak? Kalau setahu saya, besar, karena lingkungan sekitar lima rumah di antara berusaha ledakan, semua terkena dampaknya. Pak, emang dia sering bikin mercon atau gimana, Pak, yang korban ini, Pak? Sampai saat ini sih saya belum tahu untuk kepastiannya. Selain menyebabkan korban jiwa, akibat ledakan tersebut, sebanyak 11 rumah rusak dengan rincian, 5 rusak parah, dan 6 rusak ringan. Hingga kini kasus tersebut masih diselidiki dan ditangani oleh Polresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, INews, melaporkan.